Welcome back again to my channel My bro, my brother all How are you today? Apa kabar buat kalian semua yang pasti-pasti dalam kondisi sehat Damai, sejahtera Dan yang pasti-pastikan segera terkabul Hajatnya, ingat jangan mikir komen ngeloh Jalan menikmati syukuri Selalu kita harus ingat dan juga Jangan kesel dengan ring satu Siapakah itu? Suami, istri, dan anak-anak Jadi buat kalian semua Yang masih saat ini masih lemot Ingat, 18 sifat Sudah hilangkan dari hati anda Pikiran anda, yuk kita sama-sama ikuti kembali Bentar dari Bapak Haji Dusanto Watching to my video Tapi selayaknya pertemuan kita belum lengkap Sebelum ada rasa syukur kita Atas pertemuan kita yang pasti-pasti diri Dari Allah SWT Mari kita sama-sama bersyukur Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Atas diri Allah SWT Serta keromah amin, doa anak yatim RDI pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto Pasti-pasti hajat kita akan terkabul Hutan lunas, tambah bayar, tanpa nyetir, tambah jual aset Dan kita akan memiliki aset-aset yang kita inginkan Dan terima kasih, terima kasih Terima kasih Allah Kau berikan kami, anak-anak kami, istri kami Kesehatan panjang, umur panjang Rizki panjang, pernikahan panjang Dan yang pasti-pasti Kau kabulkan hajat kami Amin Yup We'll see you in the video Let's go Yuk, pertanyaannya apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Gini pak Nama saya Kohirun dari Pendergara Pertanyaan saya Gimana supaya tanah orang lain bisa milik saya tanpa bayar Gampang bos Gimana tanah orang lain bisa jadi milik kita tanpa bayar Berarti kan Bapak dan Ibu Harus dibikin ta'jub sama Allah Nah sekarang kalau Bapak dan Ibu pengen dibikin ta'jub sama Allah Bapak dan Ibu bisa bikin ta'jub Allahnya apa Nah, saya kasih kebebasan Sekarang Bapak kan nuntut sama Allah Ibu nuntut Tanah itu harus jadi milik saya tanpa bayar Nah kata Allah Mana Bikin ta'jub gue nya mana Akhirnya Allah punya berapa cara Contoh Kayak tamu saya Pokoknya Hari ini harus lunas hutangnya pak haji Oke Deal Lunas ya Deal Naik mobil Kawasaki Ninja Mobilnya belok Motornya belok Masuk kolong mobil Dibayar 50 juta Tapi kan mukanya hancur Nah maksud saya Jangan Gitu Bikin ta'jub Tuhan dulu Tuhan lu siapa Allah Ya pastilah bangun jam 00 Senyum Mandi pagi Tahajud Paksain aja Baca Quran Pasti bos Apalagi muka lo lagi jelek-jeleknya bos Satu lagi pak Gimana supaya Sampai dia ketawa kakak Gimana supaya santrinya cepat banyak Santrinya supaya cepat banyak dan patuh Gampang bos Sama seperti tadi Bos bikin tajub Allah dulu Mau pakai ibadah ekstrim Atau mau pakai yakini ekstrim Yakini ekstrim yaudah pasti Pasti rame Pasti rame Tadi nih bos Kenapa gue tadi gak langsung Habis sholat Duhur naik Gue minta sama Allah Karena tadi banyak yang pada nuntut Pak Haji kapan privat Tapi kan tadi banyak Pulang 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 Gitu aja Pasti pulang Tinggal seberapa Tinggal seberapa Bu Kalau privat tadi segitu banyak Pastilah pada ngiri Nah ini kan gak ngiri Ini enak nih Sebenernya Buat apa kita ngomong lama-lama Udah jelek Pendek Pesek Saya banget Ya gini pak Saya punya saudara Mau nyalon DPRD Gimana supaya jadi Saudara Saudara saya mau Kalau gue ajarin Nanti dia lupa sama gue Ngapain Surahnya kemari Mendingan gue Ngajarin lo Caranya calon mati Mau gak Gak lah Gak lah umur-umur Intinya gini bos Semua yang pengen Allah Minta Allah kabulin Tinggal bos bikin Tajuk aja Amin Kayak contoh nih pak Maaf ya Tidak ada Dimana-mana Tidak ada dimana-mana Di Indonesia gak ada Anak yatim Tiap hari Antar jemput Dari rumahnya Ketepat saya Anak yatim Tiap hari Jemput Tiap hari Dari rumahnya Ketepat saya Belum bensinnya Belum supirnya Gak ada pak Dimana-mana Di Indonesia Ataupun di dunia Itu anak yatim Ditaruh di Panti asuhan Suruh tinggal disitu Kalau saya gak pak Anak yatimnya Tetap tinggal Lama ibunya Nanti habis pulang Sekolah saya Jemput kemari Karena saya gak mau Memutuskan Tali silaturami Antara anak Dan ibu Biayanya gede ji Antar jemput Belum supir Belum mobil Tapi Allah Bayar kontan saya Dimana-mana Ada gak Yayasan anak yatim Panti asuhan anak yatim Yang punya kuda Banyak Sang banyak Kerbo banyak Gak ada Karena apa Karena Karena Saya putus Silaturami Sama ibunya Dimana-mana pak Ibunya di rumah Anak yatimnya Di Yayasan Tapi yang Ngelola gak Kaya raya Kalau saya Bapak coba Lihat tuh Mobilnya Bapak lihat Sapinya Nah Bapak bikin Tajuknya Apa Saya bikin Tajuknya itu Anak yatim Tiap hari Kita santunin Kita muliain Tapi dia tetap Masih sama Ibunya Tidak Saya pisah Makanya Banyak orang Pada ngomong Ji Gue ijab Sama Panti Sono Kok gak Manjur Kok manjur Disini Karena Anak yatimnya Gak saya pisah Antara hubungan Ibunya Sama anaknya Namanya Namanya Cinta kasih Namanya Terima kasih Namanya Kasih sayang Sayangi Ibunya Sayangi Anaknya Seperti dulu Pada saat Normal Walaupun Dia gak punya Bapak Tetap Makanya Kesempatan ini Bapak nanti Ijam Jadi Bapak Yang dicium Ibu yatim Julang kemarin Sudah Pak Saya segini Kedua kalinya Ya maksudnya Udah lu cium Ibu yatim Yang mana Anak-anaknya sudah Anak-anaknya sudah Jadi ini berlaku semua ya Pak Mumpung Bapak hari ini ada Paksain Bapak dan Ibu Harus yakin Saya belum pernah Lihat tamu saya Belum pernah Saya lihat tamu saya Yang Datang ke RDA Jadi gak terkambul Saya belum pernah Kenapa Karena kita anak yatimnya Sangat-sangat Sangat mulia Di atas rata-rata Ya karena Tali silaturami Gak diputus Makanya Bapak Biar cepat terkabul Jangan diputus Tali silaturami Antara anak Sama ibu yatim Caranya apa Bapak gak boleh cium Ibu yatim Nanti anak yang ngiri Ya Jadi Bapak boleh Ngobel Ibu yatim Gak-gak Gak-gak Bapak Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Yuk Pertanyaan apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Pak Haji Alhamdulillah Wasyukurillah Pada hari ini Saya bisa bersilaturahmi Pertama kali Saya Silaturahmi Langsung bisa Bertemu dengan Pak Haji Di suatu Alhamdulillah Yang pertama Pak Haji Saya tadi sudah bertanya Saya punya Sanggarias pengantin Pak Tapi Sudah beberapa bulan ini Saya kurang mendapatkan job Karena Tamu saya itu Kalau mau ke tempat saya itu Nyasar Pak Gak kelihatan rumah saya Sanggarias saya Gak kelihatan Otomatis Dengan berkurangnya job saya Saya pastinya punya tanggungan Punya hutang Dan Alhamdulillah Itu hutangnya besok Saya dapat anugerah Di bulan November Jatuh tempo Pak Haji Saya harus bayar hutang Tapi bagaimana Cara saya Bayar hutang lunas Tanpa bayar Ini pertanyaannya Pengen Manggil order Apa melunasi hutang Iya Manggil order juga Pak Haji Ya udah satu-satu Satu-satu Manggil order Bagaimana caranya Pak Haji Sampai kan Pak Haji Ya udah ibu bikin Takjib Allah Bangun jam 00 senyuman Di pagi Takjib Baca Bukan bisa Ibu kempit Namanya yang punya utang Bank atau rentenir Atau pribadi di kempit Alatulam ini Ibu bisa Iya Iya Pak Haji Lagi Itu sudah Pak Haji Mohon Mohon Doanya Terima kasih Pak Haji Assalamualaikum warahmatullahi Bapak dan ibu Jangan dulu Kalau ketemu saya Pak Haji Doain saya dong Gak mungkin Karena kan saya punya istri sama anak Nanti istri sama anak saya cemburu Ji Kenapa orang yang Datang didoain Janganlah Jadinya dia suruh minta ke Allah Nanti ada kehatian ngaminin Nah nanti ibu datang ke Allah Nanti diaminin Ibarat doa itu pesawat Amin dan ikatim roket Kalau ibu kadang Pak Haji Doain saya ya Terus saya bilang Iya iya saya doain Bohong Bu Kok bohong Pak Haji Kau udah lagi makan bakso Lupa Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaannya Saya Riwanto dari Banjarnegara Ya Apa Banjarnegara RDA ini dari Youtube Dan Baru datang tadi pagi Langsung pencerahan Ikut pencerahan Ya Pertanyaannya apa Pertanyaan saya Pengen lunas hutang Minggu ini Dan punya modal Buat usaha Pak Tadi tamu gue juga Telepon dari Menteng Ada gak tamu lo laki-laki dari Banjarnegara Yang hutangnya mau dilunasin Emang syaratnya apa Bu Gantin laki gue yang di Aisyu Komah Nanti hutangnya dia gue lunasin Nah dia gantin laki gue komah Jangan gitu juga Pak Pak Haji besok gue minggu depan Pengen hutang Jangan Pasti lunas Udah lo sekarang Praktikin dulu ilmu RDA Bikin takjub Allah Kalau lo mau tetap besok Minggu depan lunas Berapa hutang lo Kalau gue boleh tahu 60 60 juta Ya udah Nanti gue lebihin Gue suruh minta 100 Tapi lo gantin lakinya dia komah Mau Jangan Pak Haji Ya iyalah Jangan Lo jangan nuntut Allah Allah gak bisa diancem-ancem Pak Besok harus hutang gue minggu depan lunas Kalau Allah diancem Nanti Allah ngancem kamu Ya iyalah Di Aisyu komah ya Ntar laki Laki lo masuk Istrinya dikasih sama Allah Jangan Pokoknya gini Bikin takjub Allah dulu Bikin takjub Allah Nanti Allah bikin takjub si bos Minimal muka lo dibikin putih dulu Karena malaikat mau dateng ke lo Serem muka lo Kopir itu untuk mengamalkan ilmunya Baji Hah Kopir itu Apa itu artinya kan gue SD impress Oh ijazah ya boleh Iya Untuk mengamalkan Iya lo gitu Nah lo kempit tuh Hajat lo lo kempit tuh di alat lamin kamu Tulis Hutangnya pasti lunas Jangan dong Pasti rejeki saya berlimpah Nanti buat bayar hutang Lebihannya nanti bisa Buat beli yang lain Atau mau beli istri kedua Beli istri ketiga Bebas lah Makasih Pak Haji Yo banjar negara Ada Yo Assalamualaikum Pak Haji Ya Kan sekarang saya lagi Lagi kuliah S1 Terus next nanti saya pengen coba daftar perwila polisi Tapi dari jalur SIPSS Sedangkan saya kan non muslim Terus kira-kira apa yang harus saya lakuin dari ilmu kearifan lokalnya Pak Haji Gampang Mbaknya bisa gak kalau mamanya ngomong satu kamu gak boleh jawab Mamanya ngomong dua kamu gak boleh jawab Ini kan mamanya ngomong satu kamu kamu ngomongnya dua Mamanya ngomong dua kamu ngomongnya tiga Betul gak? Betul Maksudnya gimana Pak Haji gak boleh ngelawan gitu Gak boleh Bener Pak Haji betul Bener Iya pagi-pagi mamanya suruh membersihin kamar Kamu udah ngomong Oh bukan Pak Haji kalau kamar sendiri Iya maksudnya kalau mamanya ngomong pagi-pagi kamu gak boleh jawab Oh gitu Iya Pak Haji Itu mamanya dua masak apa kamu harus dimakan Gak boleh pesen grep food Iya bener Pak Haji Teman-teman Terus saya kan mandi jam 00.01 Berarti itu juga dijalanin Pak Haji Abis itu saya ibadah sembahyang Iya Meditasi Iya meditasi Sampai jam berapa Pak Haji? Ya terus Matahari terbit Temenin gitu Gak apa-apa Jalanin Mbak Nanti kan kamu juga Pediri Nanti kamu jalan di atas Di pinggir kuburan Kan ada namanya Latihan apa namanya Kamu udah latihan dari sekarang Iya Pak Haji Bener Daripada kamu ditemani orang banjar Itu menjelek Terus ini kan yang kedua nih Tapi ini tentang menantu mama saya Kan menantu mama saya ini kurang ajar sama mama saya Ngelawan lah gimana gitu Nah gimana tuh biar dia tuh tunduk katut gitu Gampang fotonya mantu Taruh di alat laminnya mama Nanti dia gak kurang ajar Nanti intip Mantunya umurnya berapa Misalkan umurnya 31 tahun Gak sampai 31 hari Pas Pak Haji Temu tangan dong Soalnya tadi gue ukur alat lamin mama kamu 30 cm Pak Haji kan udah Pak Haji kan udah Pakean dalamnya udah disimpan Di freezer Cuman gak dikasih nama Gak apa-apa Botolnya aja pake nama Gak dibotolin Pak Haji Oh iya Yaudah ditulis lagi Ntar diplakban lagi Tulis dulu Kalau kantong plastik Tulis pake spidol Terus dipelakban lagi Mesti ada namanya Harusnya ada namanya Ngerinya kalau gak pake nama Nanti langsung nyeser ke orang banjar negara tuh CD-nya dibalik Pak Haji Iya Sama anak saya Sama Suaminya Manjur Bu Manjur banget Gak dikasih nama aja Namain Bu Ngerinan ke orang banjar negara masuk Pak Haji Terus kan nih Balik lagi ke yang saya Berarti kan saya Jalan yang kearifan lokal itu Sesuai umur saya Apa gimana Terus 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 Sampai kamu nanti masuk pendidikan Oh gitu Manjur Mbak Iya Pak Haji Manjur Siap Manjur Bu Kalau saya naik alpat Kamu juga nanti pasti Amin Pasti Pak Haji Rugi kon juga ya Kalau untuk penyakit Pak Haji Sakit apa Satu penyakitnya apa kayak Gimana ya gak bisa disebutin disini Pak Haji Boleh Oh gitu Apa menjalankannya Mandi apa gimana Pak Haji Kalau penyakit Kayak asma Bronchitis Penyakit apa namanya Itu mandi pasti Tapi yang penyakit Penyakit dalam Pacalana dalam ibu Taruh di leher Juga sembuh Jadi ibu pakai ajarannya Dicopot Terus dikalungin di leher Selama berapa ini Sampai nanti ibu Kecekeh leher Sampai sembuh lah Kalau sembuh ya gak usah lah Apa yang sudah dipakai Apa gimana Yang sudah dipakai Oh gitu Iya Pakai ibu manjur kok Tamu-tamu saya manjur Kalau mau tidur boleh 24 jam boleh Manjur Manjur Mau dilaksanakan Praktek ya Minima kalau ibu kebang Pakai saya dalam di leher Itu Enggak lah Yuk bapak pertanyaan apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari Jakarta Ini Pak Haji Saya disini Ada hajat dan niat Pengen segera Lunas hutang Keduanya Usaha Ada peningkatan Usahanya ada peningkatan gimana Pengeningkatan penghasilan Kan saya gak tau usahanya apa Saya produksi Sama Produksi apa Makanan Makanan apa Kerupuk Kerupuk Iya Gampang bos Bahan bakunya kerupuk apa Sagu Matrigu Nah bisa gak Sagu matrigu Sebelum dibikin Diolah Bahan bakunya mentahnya Dilongkapin sama kamu Sembilan kali Longkapin Saya beli jadi Kerupuknya beli tinggal goreng Kerupuknya beli jadi Tinggal goreng Bisa gak sebelum digoreng Kerupuknya dilangka-langkain Bahan bakunya kerupuk Sebelum digoreng Dilangkain Lompat-lompatin Kita sendiri ya Pak Haji Iya Minimal alat lamin kamu Bisa gondal-gandul Di atas kerupuk Kayak kelenengan Kelendeng 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 Nanti yang makan kerupuk Pasti nambah mulu Ini kerupuk Apa odol-odol Enak Praktekin dulu Bisa gak ngelongkapin Insya Allah Bagi bisa Nanti depan rumah kamu Air renumannya Dicawik-cawik Air Air renumannya Dicawik-cawik Didepan rumah kamu Nanti usaha kamu meningkat Duit banyak Kumpul Ya Keduanya Pengen Segera lunas Utang juga Pak Haji Kan nanti Kalau kamu rame Pasti duitnya banyak Pasti Kebayar Utangnya Otomatis Satu paket Bisa Bisa Yuk Ibu Ya Praktekin lagi Jangan kendor Pokoknya langsung terus Praktekin terus Jangan mikir komen Jangan ngeluh Jalanin Nikmati Syukuri Buat Ingin memiliki Tanah yang bukan milik Jadi milik Dan juga Sampai Ingin masuk ke Angkatan Angkatan Militer apa Polisi Dan juga Usaha Ingin meningkat Dan juga Utang Pendang Lunas Yusupi Mau Oke Apa yang Dibujangin dari Bapak Jidusanto Jika kalian Yakin Jalanin terus Jangan Kasih Kendor Don't worry Baby Salam Sehat Damai Sejahtera Selalu Sampai Jumpa Kesok Let's Go